Ini ajalah kejahatan intelektual dan Kristen semakin kejam memplagiasi isi di dalam kitab Al-Quran. Dengarkan hal yang berikut ini. Al-Ma'idah itu adalah perjamuan Tuhan atau yang sering kita sebut dengan perjamuan kudus. Selanjutnya kita menggunakan As-Salam, Al-Kabir, Al-Jabar, Ya'umul, Qiyamah, Rabda'ala. Dan tentunya masih banyak lagi istilah-istilah yang lain yang kita gunakan seperti kami gunakan pada waktu di akidah yang lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasyalib, selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat sore, dan selamatkan keluarga kita dari fitnahan orang-orang Kristen yang akan selalu merongrong umat Islam, terutamanya di Indonesia. Sahabat Tuhan Vila, beberapa hari yang lalu saya sudah beberapa kali mengupload video tentang akan adanya perubahan Biblos terbaru versi LAI, Lembaga Alkitab Indonesia di Indonesia. Ternyata ada lagi Biblos yang akan terbit, yang ini adalah versi khusus Murtadin, katanya begitu. Dan Biblosnya ini bernama Kitab Injil Allah atau K.I.A. Nah, dan ini adalah sebuah plagiasi yang sangat luar biasa, dijelaskan sendiri oleh barusan seorang Murtadin yang saya tidak pernah tahu itu siapa namanya. Dan kemudian setiap kali dia itu online, dia selalu menampilkan background yaitu kitab-kitab hadis sahih. Saya tidak tahu itu cover, covernya saja atau memang beserta kitabnya, tetapi yang seperti kita tahu bahwa Murtadin akan selalu seperti itu. Dia akan selalu menjelma seolah-olah bahwa ilmunya sudah sangat luar biasa. Bahkan kitabnya, kitab hadis barusan kita lihat di raknya itu direnteng dengan sangat begitu banyaknya. Akan tetapi, jangan salah, dia hanyalah serigala yang berbulu domba. Dia hanyalah menyamar, walaupun berikut videonya ini dia membuka sebuah videonya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat luar biasa. Dan yang paling ngeri adalah di dalam kitab K.I.A. itu, kitab Injil Allahnya itu, akan banyak sekali kata-kata yang diambil dari Al-Quran, termasuk adalah Al-Ma'idah. Jadi Al-Ma'idah dia terjemahkan sebagai perjamuan malam kudus. Dan sahabat Iwan Vila, mari kita bergerak, jika memang kitab Injil Allah ini betul-betul diterbitkan di Indonesia, mari kita bergerak, kita kempesin mereka ini. Berikut adalah video lengkapnya, silahkan sahabat Iwan Vila saksikan sendiri, silahkan sahabat Iwan Vila nilai sendiri. Salam Bapak Ibu semua, Alhamdulillah, puji Tuhan, terjemahan Alkitab Khusus Murtadin sudah selesai kita terjemahkan. Lebih kurang 3 tahun Bapak Ibu, kita berjuang dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita, resources yang ada. Namun, oleh karena kemurahan Tuhan, kita bisa selesaikan tahun ini. Walaupun awalnya kita berharap bisa selesai tahun lalu atau 2 tahun yang lalu. Nah, setiap proses yang kita alami, tentu semuanya ini membuat kita semakin kuat, bersabar, dan tabah dalam melakukan pelayanan besar ini. Karena kita tahu bahwa pelayanan ini akan berdampak pada ketekalan Bapak Ibu. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang tetap setia dari awal sampai sekarang ini. Mulai sejak ide penerjemahan Alkitab Khusus Murtadin ini kita sampaikan sampai kerealisasi sekarang. Dan untuk Bapak Ibu yang belum bisa terlibat di dalam pelayanan ini, namun masih tetap bisa menikmati konten-konten edukasi melalui channel tidak biasa ini. Saya berharap konten-konten edukasi di dalam channel ini bisa menjadi berkat dan menambah pengetahuan pemahaman Bapak Ibu tentang firman Tuhan dan juga pemahaman kami pada saat diakidah yang lama. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu sedikit contoh hasil terjemahan yang kita sudah buat. Nah, terjemahan ini kita sebut dengan nama Kia atau Kitab Injil Allah. Kia atau Kitab Injil Allah. Sekarang terus siapa yang untuk menang kan? M.U. M.U. Terdiri dari dua kolom. Kolom pertama adalah teks Yunani Bizantin teks dan kolom kedua adalah terjemahannya. Nah, tentu ini juga akan disertai dengan catatan kaki sehingga bisa mempermudah pembaca memahami terjemahan ini. Istilah-istilah yang kita gunakan di dalam terjemahan ini merupakan istilah-istilah yang dipahami oleh para murtadin. Kalau murtadinnya pernah belajar sewaktu diakidah yang lama, tentu tidak akan kesulitan memahami istilah-istilah ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat contoh-contoh istilah yang kita gunakan dalam terjemahan ini. Dan saya perbesar seperti Al-Malik, Maghrib, Al-Ma'idah. Nah, Al-Ma'idah itu adalah perjamuan Tuhan atau yang sering kita sebut dengan perjamuan Kudus. Al-Ma'idah, nah Al-Ma'idah itu adalah perjamuan Tuhan atau yang sering kita sebut dengan perjamuan Kudus. Selanjutnya kita menggunakan As-Salam, Al-Kabir, Al-Jabar, Ya'umul, Kiyamah, Rabda'ala. Dan tentunya masih banyak lagi istilah-istilah yang lain yang kita gunakan seperti kami gunakan pada waktu diakidah yang lama. Nah, Bapak Ibu yang berlatar belakang Kristen atau kepercayaan yang lain tentu perlu pembelajaran ekstra untuk memahami istilah-istilah ini. Pengalaman yang saya temukan di lapangan Bapak Ibu bahwa banyak para pelayanan Injil kontekstual yang tidak memahami istilah-istilah ini meskipun mereka sudah melayani di ladang misi kontekstual belasan tahun lamanya. Nah, terjemahan ini diharapkan akan sangat membantu para pelayanan Injil di lapangan yang mungkin memiliki pemahaman yang kurang mendalam tentang Islam dan bagaimana menjembataninya di ladang misi kontekstual. Nah, setelah dicetak, peluang perbaikan editorial terhadap Alkitab terjemahan Kia ini tentu masih ada Bapak Ibu. Sebagai bentuk respon atau feedback yang kita dapatkan dari pembelajaran. Nah, sahabat Iwan Vila, barusan Anda sudah mendengarkan sendiri betapa kejang dan jahatnya ini orang-orang yang ngaku murtadin membuat kitab baru, kitab suci mereka untuk khusus kalangan mereka sendiri. Kalangan murtadin-murtadin sendiri. Dan di dalamnya, dia menjelaskan sendiri bahwa akan ada banyak sekali istilah-istilah yang digunakan oleh Al-Quran. Itu artinya apa coba? Itu artinya apa coba kalau sudah seperti itu? Miskinnya Kristen sekarang di Indonesia ini, mereka sudah tidak bisa atau tidak mampu lagi atau mungkin sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya memperbanyak populasi mereka di Indonesia. Karena hampir setiap hari ada saja orang yang melakukan mu'alaf dari kekristenan. Mereka semakin kekurangan jemaat, jemaatnya sepi, sehingga banyak cara yang harus mereka lakukan termasuk memplagiasi isi di dalam kitab Al-Quran yang mereka ambil untuk dicuri dan dipakai di dalam kitab suci-nya mereka. Bahkan nama kitabnya pun akan berganti menjadi kitab Injil Allah, K-I-A. Coba, kan keren sekali kalau sudah kayak gitu. Maksudnya keren cara mereka memplagiasinya. Dan ini harus segera kita hentikan walaupun kita tidak tahu kitab ini beredarnya nanti di mana. Ya, tapi-tapi kalau sahabat Iwan Vila mengetahui posisinya, tolong kabarkan kepada kami. Sahabat Iwan Vila, masih ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan bahwa bisa jadi orang ini hanya sekedar ingin menipu jemaatnya. Kenapa? Karena di video yang berikut ini dia mengatakan bahwa kitab ini tidak untuk diperjual belikan. Akan diberikan secara gratis. Tapi membutuhkan biaya percetakannya saja sekitar 460 juta. Dan dia meminta sumbangan sebesar 460 juta itu tadi. Jadi masih bisa jadi ini adalah sebuah bentuk penipuan baru. Iming-iming akan membuat kitab baru. Iming-iming akan menjanjikan Murtadin yang banyak. Tetapi dia meminta donasi untuk membuat kitab Injil yang baru ini dengan biaya 460 juta rupiah. Dengarkan videonya berikut ini. Nah pertanyaan selanjutnya, apakah alkitab perjemahan khusus Murtadin ini atau Kia ini akan dijual, Pak Jul? Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Kita akan bagikan secara gratis kepada kelompok Murtadin atau kepada para pelayan Injil di lapangan yang kegerak di dalam pelayanan kontekstual atau kepada orang-orang yang dianggap layak menerimanya. Jadi tidak semua orang akan mendapat alkitab perjemahan khusus Murtadin ini, Bapak Ibu. Rencananya kita akan cetak sebanyak 5.000 eksemplar, Bapak Ibu. Nah terus berapa biaya yang diperlukan untuk mencetak perjemahan alkitab khusus Murtadin ini, Pak Jul? Nah kita masih memerlukan dana sebesar 486 juta, Bapak Ibu. Besar 486 juta, Bapak Ibu. Jadi ini adalah angka yang cukup besar, namun kalau kita berpotong royong dan sama-sama mengambil beban ini, ini bukanlah suatu beban yang besar bagi pelayanan kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Nah Bapak Ibu yang mau terlibat dalam pelayanan ini, mau menabur bagi pelayanan ini, silakan salurkan melalui retening yayasan kita. Jangan ke retening pribadi saya. Bapak Ibu juga bisa menggunakan scan QRIS yayasan kita, yaitu yayasan WI perangataan Maja, untuk mempermudah Bapak Ibu bertransaksi. Namun kalau seandainya Bapak Ibu lebih memilih menyalurkannya melalui retening pribadi saya, mohon mencantumkan tujuannya supaya saya bisa sampaikan ke yayasan. Nah retening pribadi saya Bapak Ibu bisa temukan di bagian deskripsi video ini. Nah mari Bapak Ibu, dibatkan diri dalam pelayanan besar ini, bagi penuaian jiwa-jiwa dan pemuridan. Orang bigo, nah. Oh 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 Sampai jumpa.